Ya baik pemirsa kita ke informasi yang pertama Satres Krim Polres Pelabuhan Belawan dibantu warga menggerebek kampung perjudian di kawasan bantaran Sungai Deli di Medan. Dari 3 ruko lokasi judi, petugas berhasil mengamankan 2 mesin judi ketangkasan jenis tembak ikan. Belasan petugas Satres Krim Polres Pelabuhan Belawan dan TNI dibantu warga menggerebek 3 ruko dijadikan lokasi judi di kampungan perjudian di kawasan bantaran Sungai Deli di Jalan Inspeksi Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Diduga penggerebekan lokasi judi telah diketahui pemilik dan pemain, sehingga petugas tidak mendapatkan tersangka perjudian yang telah meresahkan masyarakat. Diduga tersangka perjudian selalu memanfaatkan jalur hijau di sepanjang bantaran Sungai Deli di Medan Labuhan untuk menjalankan bisnis mesin judi berlogo hitam putih dan peredaran narkoba yang telah membuat resah warga. Kalsat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP IKDHC mengatakan Kini petugas telah memasang garis polisi dan akan memanggil pemilik ruko serta pemilik mesin judi untuk diperiksa. Bagi dapat kita jelaskan menilai lanjuti adanya keluhan dari masyarakat dan juga berita yang di media kami dari Sarres Krim Polres Pelabuhan bekerjasama dengan Muspika dari malam langsung turun ke lapangan mengecek lokasi yang kemarin disampaikan oleh keluhan warga dan menemukan dua mesin tembak ikan yang ada indikasi digunakan sebagai sarana untuk melakukan perjudian. Kedua mesin tersebut saat ini sudah kita amankan di Polres Pelabuhan Belawan selanjutnya pada siang hari ini kami bersama dengan Muspika memasak polis land untuk tempat ini yang mana nanti lanjutnya kami akan memanggil pihak pemilik maupun pengelola. Untuk memberantas lokasi perjudian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan petugas kepolisian akan terus berkoordinasi dengan masyarakat dan Muspika Kecamatan untuk menertibkan segala praktik perjudian dari Medan Yudha Bahar Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.